Dari solar panel 125 volt, 12 ampere sampai 15 ampere dan aki tetap masih charging dan kalau kita pegang-pegang ya seperti ini tidak mengalami panas yang berlebihan ya masih normal jadi hanya hangat, hangat-hangat dikit guys. Jadi antara 1500 sampai dengan 1800 guys tergantung putaran dari mesin cuci ya jadi seperti ini kita cek baterai ya baterai masih oke ya dan kita lihat parameter di Samoto dan kita lihat juga fisiknya ya apa panas atau tidak untuk IPPT Samoto ini oke guys jadi ternyata Kita masak dengan kompor induksi ini ya sudah mendidih ya jadi kita lihat woy mantap sekali guys ke fittingnya ya sudah berasak jadi hanya butuh beberapa menit sudah hampir matang nah seperti ini guys Nah jadi induksi ini dari hasil listrik gratis dari matahari ya guys dan mencuci juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Ya jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi Yaitu seputaran PLTS yang utamanya MPPT Ya jadi MPPT Samoto ini ya sudah kita pasang selama satu minggu Nah jadi kita akan lihat Samoto ini performennya sampai dimana Kita akan tes juga uji beban dari inverter dan dia mendapatkan output dari solar panel Juga kita akan lihat apa saja display di dalam Samoto ini jadi kebutuhan untuk parameter baterai dan lain-lainnya yang ada di display tersebut Ya langsung kita lihat performen Samoto ini guys jadi sebelum kita melihat performen daripada MPPT Samoto ini kita akan juga uji beban ya Jadi seperti musim cuci ini kita tes Pompa air dan kompor induksi listrik Jadi seberapa tahan atau bagus ya Samoto ini kita akan lihat Jadi seperti itu guys Oke guys jadi sebelum kita langsung uji beban ya Dengan terutama inverter dan yang berkaitan dengan MPPT Samoto juga Jadi saling mendukung ya ketahuan nanti untuk uji beban tersebut seberapa bagus dia punya performen baik itu MPPT inverter dan baterai juga Oke jadi sebelum kita tes atau uji beban ini kita akan jelaskan spesifikasi ya daripada PLTS 24 jam ini supaya jelas untuk spesifikasi tersebut Ya jadi kita memakai baterai Pack 48V dengan sistem 48V Dan FRLA nya juga 1 deret 4 piece 48V Ada 2 ya 2 tumpuk Berarti ada 3 di luar sini Dan di dalam ada lagi 3 battery pack Jadi semua ada 6 Baterai Dengan 1 baterai 100A Berarti 48 dikali 100A Menjadi 4800A Tinggal kita kali 6 menjadi 8200KWh Nah jadi kita pakai Inverter juga yang Rakitan Yaitu inverter 20M Dengan kapasitas 5KW atau 5000W Dan ada panel untuk kontrol Yaitu MCB-MCB Nah ini yang kita akan lihat Performa dari Samoto Pas lagi uji beban nanti Jadi Samoto 100A Dia sudah kita pasang selama seminggu Ternyata tidak ada problem Dan di bodinya juga Kalau kita pegang ya guys Ini hanya hangat-hangat saja ya Tidak ada panas Overhead atau over Yang bisa menjadi error Jadi hangatnya hangat masih normal Jadi seperti itu guys Cuma kita kasih tambah kipas otomatis ya Dengan memakai temperatur Yaitu sensornya kita tempel ke bodi ya Jadi untuk bodi panasnya melebihi Otomatis menyala untuk mendinginkan Samoto ini Dan juga dilengkapi ATS ya Jadi ATS sebagai PLTS sebagai sumber utama Jika baterai low dia beralih ke PLN Jadi seperti itu Ya kita akan lihat guys Untuk panel surya Panel surya nya ya Kapasitas Oke guys Baterai nya ada dibalik tembok tadi ya Jadi yang tiga ada di sebelah sini Satu pack nya 100A Dan ada tiga berarti 300 Ditambah yang dibalik tembok itu juga 300 Jadi 600 ya Maksudnya jadi 6 pack baterai 48 volt Jadi 48 volt x 100 AH 4800 x 6 Total jadi 8200 Ya langsung kita lihat spesifikasi dari solar panel di atas guys Oke guys jadi sekarang yang menunjukkan jam 2 Jam 2 lewat sedikit Jadi pas sekali kita lihat cuacanya di siang hari ini Untuk menguji beban dan melihat performance dari MPPT Samoto ini Oke langsung kita naik ke atas genteng guys Ya guys jadi sekarang jam 2 siang ya Panasnya bagus sekali untuk mendapatkan output Jadi mendapatkan energi gratis dari sinar matahari ini Dan kita akan lihat performance dari Samoto Mendapat output berapa watt berapa volt untuk solar panel ini Ya jadi kita akan tes performance dari MPPT Samoto ini Oke guys jadi spesifikasinya ya Yang di sebelah sini guys Satu lembar 500 WP Ada 2 berarti 1000 WP Dan yang di bawah sini ya guys Di sini 200 WP per lembar x 4 800 WP Dan yang di paling atas 150 WP x 6 Berarti 900 WP tambah 800 WP tambah 1000 WP guys Totalnya 2700 WP Ya langsung kita uji beban ya guys untuk melihat performance dari MPPT Samoto ini Oke guys sudah kita siapkan ya kompor induksi listrik seperti ini guys Ya sudah lampu berkedip-kedip merah Dan kabelnya kesini guys Dan untuk ini mesin cuci Nah mesin cucinya seperti ini kita akan uji coba beban juga Nah sekarang ya guys belum hidup ya mesin cuci dan pompa air dan kompor induksi Jadi sekarang wattnya hanya 300 Watt atau 315 Watt ya Nah jadi baterai masih di PLTS Ini ATS nya Kita lihat dulu untuk Dia punya display ya guys Output dari atas Setelah panel dapat berapanya Kita akan Lihat hasilnya Oke guys jadi display nya ya seperti ini ya Ini adalah pendapatan dari panel suya 124 volt Jadi 120 sampai 125 volt Dan untuk ampere ya Disini tertera mendapat 12,7 ampere Jadi naik turun sesuai Dia punya penyerapan sinar matahari Nah proses charging ya aki ya Jadi aki sedang charging Dan kita lihat aki berapa persen ada disini guys Ya jadi pendapatan solar panel tidak jauh dengan Yang di display MPPT Samoto ya 120 sampai 125 volt Nah disini baterainya ya Baterainya mendapat kira-kira hampir 70% Atau 49,5 volt ya Nah lebih jelas ada di parameter sini guys Ya ini untuk baterai ya Baterainya Seperti ini posisi Parameternya ya Jadi 50 60% lah Hampir 70% Nah sekarang Nah kalau dilihat baterai ada disini guys Tuh Jadi ada BMS atau baterai aqualizer ya Seperti ini Ya langsung kita uji coba guys Untuk beban-beban berat Nanti kita lihat MPPT Samoto nya Seberapa baik performance nya Apakah mengalami panas atau Bagaimana kita akan lihat selanjutnya Oke guys jadi yang pertama ya kita mencuci dulu ya Kita lihat udah dikasih sabun dan kita langsung nyalakan power nya Dan kita langsung proses untuk start nya Ya sekarang sudah hidup mesin cucinya Dan yang kedua kita akan memasak dengan kompor induksi seperti ini guys Jadi kita tes beban-beban berat MPPT Samoto nya Apa masih normal atau tidak kita akan uji coba di hari ini guys Oke guys kita nyalakan pompa ya Pompa boster nya ya Jadi kita hidupkan juga untuk uji beban Dan kita lihat ya kompor induksinya ya Nah mesin cuci sudah hidup sekarang kita nyalakan kompor induksi guys Nah jadi kita on Kita on lagi Nah sekarang 800 watt nih guys Untuk kompor induksi sendiri Kita masak ke piting guys ya Jadi sebentar lagi dia matang Karena induksi sangat cepat sekali Langsung kita lihat beban guys Nah disini bebannya guys 1.600 ya 1.700 ya Jadi antara 1.500 sampai dengan 1.800 guys Tergantung putaran dari mesin cuci ya Nah jadi seperti ini Kita cek baterai ya Baterai masih oke ya Dan kita lihat parameter di Samoto Samoto dan kita lihat juga fisiknya ya Apa panas atau tidak Untuk MPPT Samoto ini Oke guys Jadi ternyata Masak dengan kompor induksi ini ya Sudah mendidih ya Jadi kita lihat Wah mantap sekali guys Ke pitingnya ya sudah berasak Jadi hanya butuh beberapa menit Sudah hampir matang Nah seperti ini guys Nah jadi induksi ini dari Hasil listrik gratis Dari matahari ya guys Dan mencuci juga Oke kita cek lagi parameter Untuk Samoto ini ya Apakah Samoto mendapat kendala atau tidak Performan tersebut Kita lihat wattmeter guys Nah sekarang ya Mencapai Masih sama ya 1600 sampai 1800 guys Jadi seperti itu Kira-kira seperti ini guys Wattmeternya ya Dan kita lihat parameter di Samoto Apakah problem atau tidak Ya guys jadi untuk Display di Samoto ya Tetap stabil ya Dia mendapat Dari solar panel 125 volt 12 ampere Sampai 15 ampere Dan aki tetap masih charging Dan kalau kita pegang-pegang ya Seperti ini Tidak mengalami panas yang berlebihan ya Masih normal Jadi air hanya anget Anget-anget dikit guys Jadi seperti itu ya Ya performen Samoto luar biasa Lumayan cakep Jadi seperti ini Untuk uji coba Beban dengan inverter 5KW dan MPPT 100 ampere Samoto Dan mesin cuci juga masih Menggiling-giling pakaian ya Jadi Masih stabil semua Di baterai juga masih oke ya guys Jadi proses memasak Masih berjalan juga Oke kita tunggu sebentar lagi Matang guys Ya guys Jadi ternyata Masakan kepitingnya sudah Matang ya Kita lihat lagi seperti ini guys Luar biasa mantap banget Dia sudah bergelembung-gelembung mendidih Oke guys Jadi sharing atau berbaginya ya Seputaran PLTS Dengan performance Samoto MPPT 100 ampere Sampai disini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax